Oke, kembali lagi ke Wahyu Eko Bambuti Channel Baik, hari ini saya akan memposting tentang salah satu usaha yang bisa menghasilkan uang Nah, selain dari Youtube Oke, kalau kita mengharapkan Youtube itu minimalan kemarin sudah saya upload Bahwa kita harus memiliki 4.000 jantai dan 1.000 subscriber Saya rasa itu sesuatu yang mungkin tapi membutuhkan waktu yang lama Nah, oke, kali ini saya akan berbagi tentang sebuah usaha yang bisa menghasilkan uang Salah satu, salah satu saja Nah, seperti yang terlihat di belakang saya, ini adalah salah satu usaha sampingan saya Selain kegiatan yang lain yang bisa menghasilkan uang Oke, saya disini akan berbagi tentang usaha yang saya lakukan Yakni peternak Nah, salah satunya peternak Peternak lobet Ada beberapa kalau bisa kita lihat Nah, kalian bisa melihat Satu, dua, mungkin ada Satu, dua, tiga, empat, 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 empat Dan itu tidak murni 7 pasang Tapi memang saya berawal dari Dari Nol Artinya dari Dasar Saya dulu punya hanya 1 pasang Dan itu awalnya coba-coba Dan saya juga belum tahu ilmunya Jadi beter lobet itu gampang-gampang suca Saya ulangi gampang-gampang susah Yang pertama kita harus punya lover dulu Yang kedua terus kita harus tahu ilmunya Nah, caranya Kita berusaha belajar Bisa browsing Bisa sharing dengan peternak langsung Yang keduanya sudah saya lakukan Ya, Alhamdulillah Dari satu itu bisa Bertambah-bertambah tempat Takinya banyak Ini adalah induan Induan saja Kalau bisa dilihat Induan Kemudian untuk anak-anaknya Ya, sudah Sudah sold Sudah pelaku terjual Ya, Alhamdulillah Ya, tinggal kita kalikan saja Kalau misalnya satu Itu misal 500 Tinggal kita kalikan Berapa ekor Itu misal Tapi kalau untuk harga Kan relatif Naik turun Tinggal Menyesuaikan di daerah masing-masing Kalau di sini Di daerah saya Masih rumah yang relatif Pelaku Oke Nah Oke Sekedar berbagi Jadi usaha Usaha peternak itu Memiliki banyak tantangan Ada resupinya juga Tantangannya apa? Kita harus Kecili untuk merawat Nah, merawat itu juga ada Kunci-kuncinya Kebersihan Pola makan Pakan Kemudian Bagaimana ketika Kita Merawat Burung itu Agar bisa Cepat produksi Ya, kalau peternak kan yang di arah produksinya Oke, produksi Oke Yang pasti Pelamakan terjamin Kemudian Minum Kemudian gisi Dan lain sebagainya Itu Terus kebersihan Kebersihan kandang juga berpengaruh Kebersihan kandang Jadi kita tidak boleh Dilaku jorok Nah, jangan Kita hanya enak-enakan Tinggal Sada-sada Sudah Kemudian kita Kasih makan Kebersihan yang kita hafaikan Itu tidak bisa Karena tidak Minimal ya Dua hari Sekali kita bersihkan Kenapa? Sampahnya itu akan Sangat berserakan Nah, setelah itu Baru Kita mengharap Hasilnya Kalau kita sudah Memperilakukan Burung itu Sudah sesuai Dengan apa yang didapat Baru kita akan mendapatkan hasil Nah, hasilnya Bisa kita cek Di sini dari Tujuh pasang ini Insya Allah sudah ada isinya semua Sudah ada isinya Entah berapa Saya juga belum tahu Karena tadi baru saya bersihkan Dan saya ganti makan Ganti minum Saya bersihkan kotorannya Tapi Kayaknya Nampaknya di dalamnya Juga ada isinya Entah itu telur Atau Yang sudah menetas Oke, kita cek Kita cek Akan saya balik Saya pause dulu ya Saya pause dulu Oke, kembali Maaf saya cedah Sebentar Jadi, kalau tadi Kita membicarakan soal Apa yang harus kita lakukan Itu sudah Kemudian, kalau bicara soal resiko Resiko itu pasti ada Mulai dari kematian Kemudian Burungnya lepas Kemudian Bertelur tapi tidak menetas Nah, itu Banyak dari sekian-banyak itu Saya juga sudah pernah Mengalaminya semua Oke, tapi Tidak jadi masalah Intinya Setiap kegiatan itu Memiliki resiko Apapun Tidak hanya kegiatan Jadi Kita harus siap dengan resiko Tapi Di sisi lain Kita optimis saja Bahwa Usaha itu Tidak akan mengkhianati hasil Nah, ini Seperti itu Pulang lebih seperti itu Kata orang bijak Mungkin saya termasuk orang yang bijak Suara angin Memang anginnya agak sedikit Besar Oke Sekarang saya akan Memperlihatkan Ke tujuh pasang Tujuh atau lapan Oke, tujuh ya Oke, akan saya balik dulu Kameranya Kita lihat isinya ada apa saja Kita balik dulu Nah, ini dia Beberapa pasang lovebird Yang saya miliki Yang Alhamdulillah Sudah pernah Membuahkan hasil Ya Itu dia Nah Itu Oke, dari bawah Ada satu Kemudian Oh, ini masih di dalam Ini sejalan Kemudian Ini juga sejalan Dua, tiga Empat Nah, ini sedang saya koloni Saya koloni Alhamdulillah Yang sepasang sudah mau akur Dan Kayaknya sudah bertelur Kemudian Yang kelima Ini juga sudah bertelur Kayaknya Kita nantikan buka Enam Tujuh Delapan Oke, delapan Nah, ini Kita buka dari yang awal Yang atas Bukan yang awal Yang atas Kita lihat Coba isinya apa saja Kita akan buka Oke Oke, sebentar Kita akan melihat Isi di dalamnya Oke Seperti itu Isinya Nah Ini juga Kita kelihatan Nanti akan terlihat Di kamera Oke, kita tutup Sudah Kita tutup Jadi jangan sampai Lepas Oke, sebentar Susah Menempat Oke Sudah kita tutup Kita kunci lagi Karena Pengalaman yang sudah-sudah Kalau tidak Gancing seperti ini Burung ini bisa Membuka pintunya sendiri Oke Kemudian Yang ini Nah Ini kita lihat Isinya ada apa saja Nah Oke Kita buka Tujuh Tuhan Oh, sudah ada anaknya Kita lihat Kita lihat Oke Itu induknya Nah, ini ada anaknya Satu Dan Saya ambil Saya ambil Saya ambil Saya ambil Oh, nampaknya ada dua ekor Nah Ini Ada dua ekor Ada dua ekor Nah Pastel biru Oke, cukup Dua ekor Kita tutup lagi Oke Kita lanjut Yang bawahnya Nah Ini yang Kita lanjut yang bawahnya Nah Kita lanjut yang bawahnya Kita buka perlahan Nah Kita intip dulu Nah Oke Kita lihat Nanti akan terlihat di kamera Kita lihat Tuh Ada telur Kemudian Ada anaknya juga Ini kalau tidak salah Ada Lima Nah Nah Itu Sudah ada yang menetas Kalau tidak salah Kemarin Berteru lima Itu sudah menetas Satu Dua Ya kurang lebih Bitar tiga Oke Kita keluar dulu Kita tutup lagi Tutup lagi Oke Ganti Yang ini Kalau ini Kita akan cek Cukup kita lihat Apakah sudah Bertelur atau belum Nah Kita masuk dulu Kita lihat Bentar Nah Kita cek Kita lihat Satu persatu Nah Itu Kayaknya sudah Bertelur Kayaknya sudah bertelur Sepertinya sudah bertelur Karena kemarin Saya sudah sempat melihat Itu baru bertelur Satu Mungkin untuk hari ini Sudah bertambah Sudah bertambah Nah ini Nah Kalau yang ini adalah Burung Yang paling ganas Jangan berani-berani Untuk Masuk Dengan tangan kosong Hei Oke Oke Ya Kita lihat Nah Itu dia isinya Isinya Saya tidak berani Dengan tangan kosong Wah Anaknya seperti itu Itu Dua Tiga Lihat Induknya sudah Mulai Mengasah Mengasah Mulutnya Kalau tangan masuk Itu bisa langsung Dikigit Berdarah Oke Kita tutup kembali Tutup Hati-hati Nutup Langsung tutup Tuh Mulutnya sudah keluar Nah Itu Kemudian Mana lagi Yang bawah Yang bawah Yang bawah Yang bawah ini Yang bawah Oke Oke Tunggu sebentar Oke Itu dia Nah Dia namanya juga sudah bertelur Masuk di bawah Dia Tidak mau kehilangan telurnya Makanya di Lindungi Ya Sudahlah Kita tutup Kita tutup Sudah ada telurnya Oke Cukup Cukup Oke Cukup ya Itu saja Oke kita matikan dulu Oke kita pindah tempat Karena di luar Lumayan berisik Karena anginnya terlalu kencang Sampai menggoyang-goyangkan Seng Seng atau apa Seng Jadi seperti itu Seperti itu Itu adalah salah satu usaha Yang bisa Saya lakukan Artinya saya Dan kalian boleh mencoba Atau Ada usaha-usaha yang lain Misal Bisnis Jualan Baju Misal Atau Bisnis Buat Warung makan Kemudian Membuat Apalah Yang lain Yang bisa menghasilkan Artinya Saya hanya berbagi Terkait apa yang saya Lakukan Selain Kita mengharapkan Dari Youtube Kalau mengharapkan Dari Youtube Saya rasa itu Menurutkan waktu lama Karena Melihat 4.000 Jam tayang Dan 1.000 Subscriber itu Ya mungkin 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 bisa tercapai Tapi Waktunya yang lama Jadi Saya hanya bisa berbagi Soal usaha yang saya lakukan Yaitu Beternal 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 Ya suka dukanya Sukanya ya ketika kita panen Dukanya ketika Resiko tadi Mati Hilang Lepas dengan sendirinya Kemudian telurnya tidak jadi Tapi Tidak jadi masalah Intinya Bahwa setiap kegiatan Itu memiliki resiko Resiko itu Adalah Hal yang Selalu bersanding Dengan apa yang kita lakukan Intinya kita orang hidup Harus Siap menghadapi resiko Resiko Kita jadikan sebuah Semangat mungkin Nah itu Oke Bisa kalian terapkan Bisa kalian Praktikan Tapi ingat bahwa Semua kegiatan Semua usaha itu Membutuhkan Satu modal Yang pasti itu Modal ya Modal Modal Itu harus Merawat Merawat itu yang mulai dari Memberi makan Menjaga kebersihan Dan lain sebagainya Kemudian Yang ketiga Kita harus siap dengan resiko 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 ya itu tadi Angka kematian Mungkin Kerugian Rugi itu Bisa saja Terjadi Tapi bisa kita Minimalisir Artinya kita Memiliki manajemen Yang pas Yang sesuai Jangan sampai Pengeluaran kita Melebih dari Apa yang kita Peroleh Tapi kalau insya Allah Seperti itu tadi Alhamdulillah Dengan melihat Apa yang Sudah saya Saya apa tadi Saya rekam tadi Melihat dari Setiap kotak Box Dari Setelah ketidur Ada isinya Ya Alhamdulillah Cukup Cukup bahagia Artinya ada yang Bisa saya harapkan Untuk kedepannya Paling tidak ketika Telur itu Menetas Dari Anakan menjadi dewasa Dan laku terjual Nah Lumayan lah Untuk mengisi kantong Baca jangan Oke Dan kita bisa Membuat Sebuah Kalkulasi Matematika lah Seperti Membuat Hitung-hitungan matematika Kalau Masing-masing itu Hidup Kemudian Telah terjual Kalau satu Misalkan Sekian Kita kalikan Berapa Berapa ekor Nah nanti kita bisa Menumpah Belum dipotong Dengan Apa Uang untuk Makan Kebesihan Dalam Sampingan Dan nanti Sisanya Itulah Itulah Kecegi yang kita Peroleh Selamat berusaha Dan jangan Mudah menyerah Oke Ini adalah Salah satu Usaha sampingan Yang bisa Mendatangkan Uang Selain Dari YouTube Jadi usaha ini Kita tidak perlu Menunggu 4000 jam tayang Tidak perlu Menunggu 1000 subscriber Tidak perlu Menunggu Harus Dimonetisasi Itu tidak Tapi Kita butuh Kejelian Keuletan Baru kita akan Menghasilkan Selamat Berjuang Wassalam Ya